Max Salhuteru, lahir di Jakarta, 14 Oktober 1915. Putra kedua pasangan Charles Willem Salhuteru dengan Elisi Johanas Kaafsma yang mendedikasikan hidupnya untuk perkebunan. Pada saat masa perjuangan, Max Salhuteru bergabung sebagai staf batalion di Pati Ukur dan kemudian menjadi Batalion Pati Murang. Perjuangannya diteruskannya dengan terlibat sebagai salah satu tokoh yang mengambil alih perkebunan-perkebunan Belanda di Priangan di tahun 1957. Max Salhuteru sangat fasih bercakap dalam bahasa Sunda, juga bisa membuat alat musik kecapi, serta menguasai beberapa kesenian Sunda. Bernama lengkap Max Izaak Salhuteru yang beribukan orang Belanda dan ayah orang Maluku. Sejak kecil telah menjadi anak piatu sepeninggal ibunya saat melahirkan adik perempuannya. Saat Max Salhuteru berusia sekitar 7 atau 8 tahun, ayahnya, Charles Willem Salhuteru menikah lagi dengan seorang perempuan Sunda bernama Rasmaya. Keluarga Salhuteru lalu pindah dari Batavia ke kampung asal Rasmaya di babakan Pari Daerah Cicurup, Sukabumi. Dari Sukabumi inilah perkenalan Max Salhuteru dengan kebudayaan Sunda dimulai dengan sangat intens. Ia menyelesaikan pendidikan hingga tingkat menengah di Sukabumi, Max Salhuteru melanjutkan sekolah ke HBS Santa Angela, Bandung. Selanjutnya, kehidupan seorang Max Salhuteru tak pernah jauh dari Bandung. Selepas menyelesaikan pendidikannya, Max Salhuteru merintis karir di bidang perkebunan. Dan memulai pekerjaannya sebagai pegawai biasa sampai akhirnya dapat mencapai posisi tertinggi di perkebunan Sinumbra. Tentu saja perjalanan karir ini dibangunnya dengan penuh kerja keras dan perjuangan. Salah satu jasa Max Salhuteru yang akan selalu dikenang adalah keterlibatannya dalam merebut perkebunan dari tangan para tuan kebun Belanda. Karena merasa dekat dan senasib sebagai sesama anak bangsa yang membuat Max Salhuteru kemudian ikut dalam usaha mengambil alih aset-aset perkebunan milik Belanda, Pada tahun 1957, Max Salhuteru yang saat itu menjabat sebagai pengawas penanaman dan administrasi di perkebunan Sinumbra bersama dengan tiga orang staf peribumi perkebunan lainnya ditunjuk oleh pejabat militer setempat untuk melakukan pengambil alihan. Tanggal 10 Desember 1957, Max Salhuteru dari Sinumbra, Haji A. Juhana Sastrawinata dari Panglejar, Cikalongwetan, R. Haji Panji Natadikara dari Dayauk Manggung, Garut, dan Haji Kurnadi Syarif Iskandar dari Malabar, Tanara. Dipanggil menghadap ke kantor resimen infanteri 9 Siliwangi. Yang bermarkas di Tegalega untuk menerima surat perintah yang ditanda tangani oleh Letkol R. Umar Wirahadikusuma. Segera setelah menerima surat perintah tersebut, keempat orang ini melakukan pengambil alihan. Maka setiap tanggal 10 Desember kemudian diperingati sebagai hari perkebunan nasional. Tak mudah memang melakukan negosiasi dengan para atasan yang notabene adalah orang asing. Namun kemudian semua perkebunan di periangan mampu diambil alih dan keempat orang tadi, yang diberi kuasa untuk memimpin wilayah tugasnya sesuai dengan asal perkebunan mereka masing-masing. Setelah proses nasionalisasi, kerja belumlah usai. Max Salhuteru harus mengawal jalannya pengambil alihan dan operasional perkebunan di daerah Ciwide dalam masa perubahan besar ini. Selain sebagai juragan kebun yang ulet dan bekerja keras mengurus perkebunan yang ia pimpin, ternyata Max Salhuteru juga sangat menyukai budaya bahkan menyatu dengan budaya Sunda. Ia tak jarang memanggil seniman Sunda untuk memaparkan kisah dalam karya seni seperti lagu yang sangat terkenal di lingkungan perkebunan. Ia dikisahkan pandai memetik kecapi dan berbicara bahasa Sunda sehalus orang Sunda asli. Max Salhuteru mengembuskan nafas terakhirnya ketika sedang memimpin rapat kerja di Surabaya, saat menjabat sebagai Kepala Perkebunan Jawa dan Sumatera, yaitu pada tanggal 11 Januari 1971. Ia dimakamkan di kawasan perkebunan yang sepanjang hayat diperjuangkannya, yaitu di bawah pohon besar di Perkebunan Rancabali yang merupakan bagian dari Perkebunan Sinum Brasperata. Sebuah jalan masuk yang ramai ke tempat pelesir yang kekinian, berada tak jauh dari kuburan Max Salhuteru yang sepi. Sesepi perhatian pada jasanya mengindonesiakan perkebunan teh di tanah periangan. Terima kasih telah menonton!